oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya agung kurniawan di channel guru SD oke di video kali ini saya akan membahas FR soal prites PPG dalam jabatan PGSD tahun 2023 part yang ketiga ya ini adalah lanjutannya yang kemarin part 1 dan part 2 sudah saya bahas di video kali ini saya akan membahas di part yang ketiganya oke teman-teman semuanya yang sedang persiapan untuk prites PPG simak video ini baik-baik jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lain oke simak oke baik ini ada soal-soal lanjutannya nomor 41 sampai 60 ya kita bahas simak baik-baik ya teman-teman soal nomor 41 globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia namun sejak 3 dekade lalu globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah ini harus kita cari kata kuncinya dulu ya sebentar untuk kata kunci soal ini ini kita lihat dari pertanyaannya adalah sikap bangsa Indonesia yang paling tempat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi nah ini kita kata kuncinya ya perkembangan globalisasi ekonomi jadi kita cari jawabannya yang ada tentang globalisasi ekonomi ya opsi yang A melakukan amandemen UD NKRI 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum ini cukup merepotkan lah kalau harus amandemen undang-undang ini kurang tepat ya untuk merespon globalisasi yang B bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi ini juga kurang tepat ya karena hanya mementingkan pasar internasional saja bagaimana dengan UMKM yang ada di daerah nanti tidak tercover itu makanya ini kurang tepat untuk opsi yang C bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal ini juga kurang tepat ekonomi liberal ya yang D bangsa Indonesia harus menerapkan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat nah ini bagus ya jadi bangsa Indonesia memang harus menerapkan ekonomi kerakyatan agar memihak kepada rakyat untuk merespon dari perkembangan globalisasi ekonomi jadi kita perkuat dulu ya dari ekonomi rakyatnya jangan mengutamakan pasar internasional karena dari pasar internasional ini sebelum masuk ke pasar ini dari ekonomi rakyatnya sendiri harus kita kuatkan ya untuk bisa merespon dari perkembangan globalisasi jadi ini menurut saya tepat ya yang D kita lihat dulu opsi yang E bangsa Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi dunia kalau ini harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang begitu besar ya saya pikir ini juga kurang tepat ya yang paling tepat ini menerapkan sistem kita harus membangun sistem ya ekonomi kerakyatan oke soal selanjutnya nomor 42 disajikan indikator pencapaian kompetensi siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK tersebut adalah ini kata kuncinya dari indikatornya menunjukkan ya siswa dapat menunjukkan siswa dapat menunjukkan contoh ya ini kita ambil contoh nilai psikomotorik coba kita lihat opsi jawabannya yang A tuliskan nama-nama negara ASEAN disertai dengan ibu kota negara nah ini kan kata kuncinya menunjukkan ya jadi kita cari yang menunjukkan jadi opsi yang A kurang tepat opsi yang B jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN ini juga jelaskan ya jadi kurang tepat tidak sesuai dengan menunjukkan yang C buatlah peta negara-negara ASEAN dan berikan nama-nama negaranya ini juga buatlah berarti kurang tepat juga yang D jelaskan nah ini jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN ini juga kurang tepat yang E tunjukkan nah ini tunjukkan ya sesuai dengan indikatornya menunjukkan tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN ini jadi jawabannya adalah E oke soal berikutnya nomor 43 perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut 1. menemukan masalah 2. mengumpulkan data 3. membuat hipotesis 4. menentukan variabel penelitian 5. mengolah dan menganalisis data Pak Amin sedang melakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran secara urut langkah yang harus dilakukan adalah jadi ini ada langkah-langkah menentukan metode ilmiah ya cuman ini belum urut jadi kita disuruh untuk mengurutkannya jadi kita lihat dulu urutan-urutannya yang pertama tentu kita harus menemukan masalahnya dulu ya jadi ini bisa pertama ya menentukan masalah atau mengumpulkan setelah kita tahu masalahnya apa saja tentu kita harus membuat hipotesis ya ini urutannya setelah membuat hipotesis tentu kita harus menentukan variable penelitian jadi ini ya setelah menentukan variable penelitian kita tentunya harus mengumpulkan data terlebih dahulu jadi ini urutan berikutnya yang terakhir setelah mengumpulkan data baru kita mengolah dan menganalisis data jadi ini urutannya kita cari opsi disini yang sesuai dengan ini yang pertama berarti ini ya satu ini pertama satu opsi A, B, C, dan D E satu semua ya ini yang berikutnya ini nomor dua berarti urutannya ini ya tiga jadi ini tadi ini satu terus tiga satu tiga ini yang ada satu dan tiga berarti antara C dan D ya antara C dan D ini ada satu dan tiga terus ini ya berarti empat satu tiga empat nah ini sudah ketemu ya ini pasti belakangnya sudah betul ya dua empat nah ini opsi yang D oke berikutnya soal nomor empat puluh empat alam mampu memenuhi kebutuhan manusia namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia berkenaan dengan itu pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah nah ini alam itu mampu memenuhi kebutuhan manusia tapi untuk memenuhi keserakahan manusia alam itu tidak mampu nah untuk hal ini pesan yang perlu disampaikan guru itu apa kepada siswa opsi yang A memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan keinginan kalau sesuai dengan keinginan ini sama saja ya dengan keserakahan ini tidak tepat opsi yang B memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan nah ini bagus ini sesuai kebutuhan tapi kita lihat dulu opsi yang lain yang C memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah ini kekuatan wilayah kurang tepat juga ya kekuatan wilayah yang D meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia kalau meminimalkan ya juga kurang tepat ya kita memanfaatkan saja sesuai kebutuhan yang E menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan ini juga kurang tepat kita tidak bisa menjamin ya ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan tapi kita harus memanfaatkan saja sesuai dengan kebutuhan ya sesuai dengan mata kunci ini memenuhi ya jawabannya adalah B nomor 45 seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut dua setengah lingkaran konsentris berpusat di titik P ini ya pusatnya titik P garis A C ini garis A dan C menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B ini ya disini ya jika panjang garis A C panjang garis A C ini 70 ini panjang garis ini 70 ya 70 cm dan P 22 per 7 hitunglah luas daerah yang diarsir nah ini pertanyaannya menurut Anda bagaimana siswa itu harus memulai menyelesaikan masalah jadi ini ada soal dan siswa disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut ini seharusnya siswa bagaimana ini cara menyelesaikannya kita lihat jawabannya di opsi A mengukur panjang jari-jari lingkaran besar kalau mengukur jari-jari lingkaran besar saya kira enggak ya ini kan yang diminta luas daerah yang diarsir jadi yang ini saja ini yang diarsir ini sekitar sini yang diminta kalau yang dihitungannya di ini saja ini kan sebenarnya setengah lingkaran ada dua ya ini yang besar gini dan juga setengah lingkaran yang kecil ini ada dua ya ini dan ini dan yang diminta adalah yang sebelah sininya saja ini yang sebelah sini jadi untuk menghitung ini tentu ini kita hitung dulu luasnya baru nanti dikurangi luas dari ini ini luas yang besar dikurangi luas yang kecil itu ya disini opsi yang seperti itu ada coba kita cari kalau yang A mengukur panjang jari-jari lingkaran besar ini jari-jari lingkaran besar saja kurang tepat yang B memahami bahwa A P C dan P B C adalah dua segitiga siku-siku ini juga kurang tepat tidak sesuai dengan yang ini yang C menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih dari luas daerah lingkaran besar dan lingkaran kecil nah ini siswa harus memahami bahwa daerah yang diarsir itu adalah selisihnya dari luas lingkaran besar dan lingkaran yang kecil ini jawabannya adalah yang C yang D juga kurang tepat mengukur panjang jari-jari lingkaran kecil oke soal selanjutnya nomor 46 ini sudah cukup panjang kita baca dulu pertanyaannya berdasarkan struktur teks kutipan tersebut merupakan bagian dari teks ini merupakan bagian dari teks apa ini harus kita cari kata kuncinya kalau ada soal panjang seperti ini teman-teman bisa baca dulu soalnya jadi nanti tidak mendua kali jadi ketika kita sudah tahu apa yang diminta ketika baca soal panjang seperti ini tidak mendua kali membaca kita sudah tahu yang diminta adalah struktur teks kutipan merupakan bagian dari teks apa eksposisi prosedur berita lapor nasil observasi atau narasi dari opsinya kita diminta jenis teks apa oke kita baca sebentar dan kita cari kata kuncinya twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti facebook twitter bukan hanya digunakan di indonesia namun twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia penggunaan twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik dari galangan menengah ke atas ataupun sebaliknya bagaimana cara mendaftar akun twitter ikuti langkah berikut ini dan untuk mendaftar akun twitter dengan baik dan benar langkah pertama silakan anda pergi menuju halaman twitter atau dengan menggunakan link berikut selanjutnya anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar twitter silakan isi semua kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar ini ada kata kunci yaitu langkah langkah berikut ini untuk mendaftarkan akun twitter nah ini kata kuncinya ada langkah langkah nya jadi soal panjang ini ada kata kuncinya yaitu kita dipandu untuk mendaftar akun twitter jadi ini termasuk jenis text apa prosedur ya ini karena langkah langkah jadi ikutnya adalah prosedur oke baik soal berikutnya nomor 47 ini juga lumayan panjang kita langsung baca soalnya saja pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara nah ini kita diminta karakteristik tokohnya dalam kutipan cerita di atas itu ditunjukkan dengan cara apa reaksi tokoh lain lakuan para tokoh narasi oleh penulis dialog antar tokoh atau aksi para tokoh ya coba kita baca ya suatu hari di negeri dongeng pengawal istana kaget karena taman istana berantakan ada yang memetik daun daunan tanaman tak jauh dari sana para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana pengawal istana curiga jangan-jangan mereka yang memetik daun oki dan felip kesal karena dituduh oleh pengawal istana itu felip lalu mengajak oki untuk mengerjai pengawal istana itu oki mencuri tongkat wasiat nirmala bim salah bim tapi malah oki yang terkena mantranya sendiri dia terbalik memegang tongkat wasiat itu oki berubah menjadi tikus dan dikejar-kejar oleh gos ucing legek oki meminta tolong kepada dino dan mereka kabur bersama nah ini pengenalan dan karakteris tokor dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara apa kalau dari bacaan ini ini ikutnya mengikuti narasi ini narasi dari seorang penulis jadi ini bukan reaksi dari tokoh lain bukan lakuan para tokoh juga bukan ini ya narasi dari narasi seorang penulis ini kita mengikuti narasinya narasi yang ditulis oleh penulis kalau dialog tokoh juga tidak aksi para tokoh juga kurang tepat jadi ini lebih ke narasi narasi seorang penulis oke soal berikutnya nomor 48 hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di semua warga negara yang tidak termasuk tantangan permasalahan global nah ini pertanyaannya yang tidak ya yang tidak termasuk permasalahan global itu yang mana jadi kita cari opsi yang bukan permasalahan global tapi lebih ke permasalahan lokal ya kita lihat opsi yang A penguatan paham liberalisme ini paham liberalisme itu juga permasalahan global ya jadi ini termasuk masalah global tidak masuk ke yang diminta yaitu yang tidak ya yang B teknologi dan informasi yang memanjiri segenap kehidupan ini seluruh dunia atau global juga kebanjiran teknologi semuanya jadi ini juga permasalahan global ya ini yang C memanjiri produk dari luar negeri ini produk dari luar negeri juga banyak ini makanya ini masuk juga permasalahan global yang D warga yang belum menjalani menjalankan nilai-nilai Pancasila nah ini bukan global ini untuk Pancasila ini nasional ya jadi ini tidak masuk dalam tantangan permasalahan global nah yang E masuknya investasi dari luar negeri ini juga global ya jadi yang tidak masuk tantangan global yang D oke soal berikutnya nomor 49 pada pembelajaran 3 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SD terdapat indikator muatan PPKN mengidentifikasi budaya daerah materi pokok yang dapat dipilih adalah ini ada indikator PPKN untuk mengidentifikasi budaya daerah materi pokoknya yang tepat itu apa ya nah coba kita lihat opsi-opsinya opsi yang A penulisan ciri-ciri penulisan ciri-ciri rumah betang uluk paling yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar ini kan PPKN ya jadi kita harus membahas tentang PPKN kalau ini kaidah penulisan berarti ini lebih ke bahasa bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia kalau yang B lagu rumah batang uluk paling kalau ini lebih ke SBDP ya SBDP kalau yang C warna pilihan suku Dayak pada gambar rumah batang uluk paling ini warna pilihan berarti juga masuk SBDP juga ya sama seperti ini SBDP kalau yang D asal daerah rumah petang uluk paling pada peta Indonesia kalau peta Indonesia itu lebih ke IPS ya IPS yang E rumah petang uluk paling merupakan rumah adat suku bangsa Dayak nah ini rumah adat berarti ini ikutnya adalah PP KN ini jawabannya adalah yang E soal berikutnya nomor 50 nah ini soal-soal ini nomor 50 sering keluar juga ya untuk saya sendiri waktu soal pre-test PPG saya dapat soal ini ya kita simak barangkali teman-teman juga dapat soal-soal seperti ini dua orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda Adi menimbang menggunakan katrol dan Beti menimba langsung menggunakan tali ini ya ada dua gambar ini yang satu dengan katrol ini yang satu langsung dengan tangan ditarik apabila kedalaman sumur sama maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah yang A keuntungan mekanik Adi lebih kecil dari Beti ini yang diminta adalah keuntungan mekanik nanti kita bahas apa itu keuntungan mekanik yang B Adi dan Beti tidak memiliki keuntungan mekanik yang C keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Beti yang D keuntungan mekanik Adi sama dengan Beti yang E keuntungan mekanik Adi lebih besar daripada Beti jadi ini yang pakai katrol itu si Adi ini yang Adi yang nimba langsung ini si Beti apakah ini berbeda apakah ini lebih untung atau ini lebih kecil kita bahas yang pertama ini biar teman-teman tahu bahwa katrol tetap katrol tetap itu katrol yang ditempel disini jadi katrolnya ini tidak bergerak hanya menempel disini saja ini katrol tetap katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan ini seperti timba ini pada katrol tetap gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya jadi ini menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1 nah ini poin pentingnya ya bernilai 1 katrol tetap biasanya sering kamu temukan pada tiang bendera dan sumur timba jadi kalau katrolnya tetap itu nilainya 1 ya jadi misalnya timbanya beratnya 1 kilo jadi otomatis apa namanya kuasanya juga atau tenaga kita juga 1 ya makanya ini bernilai 1 jadi ini misalnya nilainya 1 ini jika langsung ditarik langsung juga sama beratnya misalnya 1 kilogram kekuatannya juga untuk menarik 1 kilogram jadi ini sama ya 1 kekuatannya berbeda dengan katrol bergerak atau katrol bebas yang modelnya katrolnya ikut turun itu berbeda lagi itu nilainya 2 jadi nanti kalau nilainya 2 otomatis kekuatan kita untuk menarik itu setengahnya atau lebih ringan jadi nanti itu berbeda lagi ini yang diminta adalah katrol tetap ini karena masang disini nilainya sama-sama 1 ini bisa kita lihat dari rumus ini ya keuntungan mekanis ini keuntungan mekanis itu ini km rumusnya gaya beban berbanding gaya kuasa ini ya jadi kalau ini 1 disini 1 berarti nilainya otomatis 1 jadi kita lihat opsi yang 1 dengan 1 atau sama ya jadi keuntungan mekanik adi dengan beti itu sama kita lihat berarti opsinya yang paling tepat adalah yang d ini ya keuntungan mekanik adi sama dengan beti oke soal berikutnya nomor 51 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 adalah nah ini tentang undang-undang ya pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional ini tenaga profesional yang mana A agen pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sesuai syarat-syarat pendagogik dan fasilitator bagi serta didik yang B kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan tenaga profesi yang C agen pembelajaran pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang D pendidik dengan tugas utama pendidik mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai mengevaluasi peserta didik kegiatan seorang yang melaksanakan program pembelajaran di satuan pendidikan dan mempunyai manajemen sekolah yang sesuai dengan ketentuan ini tentu teman-teman untuk bisa menjawab ini harus membukain undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang tenaga profesional apa itu tenaga profesional disana dijelaskan bahwa seorang pendidik itu kegiatan pendidik profesional tenaga profesional itu seseorang yang memerlukan keahlian keahlian kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi nah ini jawabannya teman-teman bisa juga mengecek nanti bisa browsing sendiri nanti tentang isi dari undang-undang nomor 14 tahun 2005 oke kita lanjut soal berikutnya nomor 52 perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan ketika berinteraksi itu anak memperoleh skema yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dunia ya proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut nah ini proses penambahan informasi dalam skema yang sudah ada jadi anak itu sudah ada informasi yang masuk dan diterima hanya ini penambahan informasi baru itu disebut dengan apa ini teori-teori ya teori pijet ya yang paling tepat untuk penambahan informasi ini yang A pra operasional yang B ekulibrium yang C akomodasi yang D asimilasi yang E skemata yang paling tepat yang mana ini nanti di soal beritas PPG ini tidak ada keterangan ini ya ini saya tambahkan sendiri ya pro operasional itu teropijet yang umur 2 sampai 7 tahun kalau ekulibrium itu teori kognitif pijet tentang keseimbangan yang dicapai setiap kali informasi atau pengalaman ditempatkan dalam skema yang sudah ada atau skema baru dibuat untuknya nah ini ya ini untuk ekulibrium untuk akomodasi itu artinya adalah penyesuaian diri agar cocok dengan info yang baru lalu asimilasi penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada nah ini ya berarti kita memang harus tahu ya apa itu proprasional apa itu ekulibrium apa itu akomodasi apa itu asimilasi dan skema mata jadi untuk yang sesuai dengan pertanyaan ini penambahan informasi baru adalah yang D ini sama penambahan informasi baru kalau skema mata itu tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan jadi yang paling tepat adalah yang D oke soal berikutnya nomor 53 Aluk Todolo atau kepercayaan terhadap leluhur adalah tradisi masyarakat Toraja dalam upacara pemakaman jenazah yang unik jenazah orang dewasa dimakamkan di goa dan di tebing namun untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan diletakkan pada pohon tara yang memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu menurut kepercayaan masyarakat Toraja bayi tersebut dikembalikan ke rahim ibunya pemakaman bayi pada sebatang pohon ini disebut pasiliran ini tergolong pada apa nah jadi ini masyarakat Toraja yang memakamkan bayi pada sebatang pohon disebut pasiliran itu tergolong pada apa opsi yang A mengandung unsur siri yang B mode yang C fashion yang D mores yang E kostum ini F itu opsi lain ya barangkali nanti soal-soal PPG diantara ini ada yang maksudnya ada yang keluar ini opsi ini kurangkali nanti kadang-kadang di PPG itu kunci jawabannya jawaban ini opsinya itu tidak urut jadi bisa diacak APC nya jadi kita memang harus tahu Yusagi itu apa mode apa fashion apa morse nya apa custom apa workway itu apa ya jadi untuk pemakaman ini bayi ini itu masuknya ke dalam apa kalau ini suku Tauraja itu lebih kentalnya pemakan ini sebagai tradisi pemakaman sebagai tradisi kata kuncinya jadi yang berhubungan dengan tradisi adalah yang ini kostum ya adat istiadat ya kalau tatak ramah enggak untuk menarik wisatawan juga tidak karena ini sudah terjadi sudah lama ya secara turun temurun jadi jawabannya adalah yang E adat istiadat oke soal berikutnya nomor 54 ini ada KD diberikan KD sebagai berikut menjelaskan menentukan atau C5 volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3 rumusan indikator inti atau penunjang yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah ini jadi ada KD tapi kita dituntut untuk bisa menentukan C5 ini C5 itu adalah tingkat kognitif tingkat kognitif nanti teman-teman bisa pelajari itu ada C1 C2 C3 C4 C5 dan seterusnya ini tingkat C5 itu yang lumayan tinggi yaitu menjelaskan dan menentukan jadi mana yang sesuai dengan C5 ini yang opsi A mendefinisikan mendefinisikan luas permukaan balok ini kita ambil depannya saja kita sudah tahu yang ini yang A mendefinisikan yang B menemukan yang C membentuk yang D mendefinisikan yang E membandingkan jadi dari 5 opsi ini yang sesuai dengan C5 ini yang mana kalau C5 berarti adalah kita dituntut untuk berpikir tingkat tinggi ya kognitif level kelima jadi yang levelnya 5 itu lebih ke apa menemukan ya ini menemukan itu level kognitif tingkat 5 ya oleh mendefinisikan itu masih belum sampai level 5 nanti teman-teman bisa buka lagi ya level kognitif nanti kita tahu yang C5 itu yang mana ini kuncinya adalah menemukan jadi jawabannya adalah B ya oke soal berikutnya nomor 55 nah ini di teman-teman yang akan mengikuti Prites PPG soal ini juga sering sekali ya keluar di Prites PPG ini jadi ada gambar pembangkit listrik ya nanti bisa saja soalnya persis seperti ini atau bisa yang lain jadi teman-teman bisa pelajari konsep membangkit listrik tenaga nuklir tenaga biogas tenaga solar tenaga ombak dan lain-lain termasuk kincir atau tenaga air juga perlu teman-teman pelajari ya skema-skemanya bisa teman-teman browsing sendiri nah ini ada gambar komponen ini ini merupakan listrik tenaga apa ini pertanyaannya perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah kalor yang A kalor kinetik biogas elektromagnet elektrik yang B biogas kinetik kalor elektromagnet elektrik yang C nuklir kalor uap kinetik elektromagnet elektrik yang D nuklir kinetik kalor uap elektromagnet elektrik teman-teman bisa dilihat ini kan yang sudah jadi listrik ini kota dan ini yang dialirkan listriknya ke sana jadi membacanya dari sini dari kiri ini gambar ini ini adalah gambar reaktor nuklir reaktor nuklir jadi yang pertama adalah nuklir yang nuklir ini opsi C dan D yang berikutnya setelah reaktor nuklir itu dialirkan ini ada ada kalor uap ada kalor uap ini kalor uap kemudian dijadikan apa ini ini adalah kinetik jadi kinetik pergerakan ini terus berikutnya elektromagnet sini ya elektromagnet kemudian jadi elektrik ya jadi di nomor 55 ini yang paling tepat adalah yang C ya oke soal berikutnya nomor 56 perhatikan perhatikan ruang lingkup mas sebentar perhatikan ruang lingkup materi berikut ini satu pembiasaan pada lensa cembung dua pengaruh gaya terhadap gerak benda pengaruh gaya dan gerak pemantulan bunyi yang lima percobaan membuat periskop ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan ini kata kuncinya yang berhubungan dengan indera penglihatan jadi yang mana kalau pembiasan pada lensa cembung ya ini berhubungan dengan penglihatan ya kalau yang nomor dua pengaruh gaya terhadap gerak benda kalau ini gerak benda enggak ya hubungan gaya dan gerak juga tidak pemantulan bunyi juga tidak yang nomor lima percobaan membuat periskop ya ini periskop berhubungan dengan indera penglihatan jadi jawabannya satu dan lima ini mana satu dan lima adalah D oke soal berikutnya nomor 57 fenomena korupsi di indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal tindakan tersebut melanggar norma A kesusilaan B keluarga C hukum D kesopanan E agama kalau soal ini sudah kelihatan sekali ya ini korupsi kalau korupsi tentu melanggar hukum kalau ini cukup mudah oke soal berikutnya nomor 58 salah satu bentuk keunggulan bangsa indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah jadi ini ada pertanyaan keunggulan dari bangsa indonesia tentang kebangkitan kebangsaan di tahun 1908 perlu teman-teman ketahui di 1908 itu adalah tahun kebangkitan pertama bangsa indonesia teman-teman bisa diingat ini ada sedikit mengingat untuk teman-teman ini ada organisasi yang pertama kali dibentuk itu tahun 1908 itu organisasi Budi Utomo Budi Utomo ini organisasi pemuda pertama kali yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar di Stovia Belanda pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirahusodo bergerak di bidang sosial ekonomi budaya dan tidak bersifat politik jadi ini dari sini saja sudah terlihat ya bahwa ini adalah kebangkitan pertama bangsa indonesia di bidang organisasi jadi kita cari opsi yang tentang organisasi ya jadi di opsi A B C dan D D dan E yang ada organisasi adalah di poin E kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama jadi jawabannya adalah E oke soal berikutnya nomor 59 diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut peserta didik melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan indikatornya seperti ini kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahap pembelajaran tersebut adalah jadi ini ada indikator tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda kegiatan ini yang tepat untuk memulai jadi kalau kegiatan memulai itu teman-teman ingat kembali itu dalam RPP itu disebut dengan apersepsi jadi kegiatan awal itu yang tepat yang mana opsi yang A menuliskan pecahan ini langsung menuliskan yang opsi yang B ini juga menuliskan yang C menjelaskan ini juga kurang tepat yang D guru menuliskan dua pecahan ini juga bukan kegiatan apersepsi yang E bertanya apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda nah ini ini adalah kegiatan apersepsi yang tepat jadi jawabannya adalah E berikutnya nomor 60 ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah jadi ini ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan hasil tes berarti hanya ada salah satu siswa ada siswa yang kurang puas bentuk layanan yang tepat kepada siswa tersebut adalah bagaimana opsi yang A mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham kalau ini kurang tepat karena ini mengklarifikasi jawaban ke semua siswa sedangkan ini yang di atau yang komplain atau yang tidak puas ini hanya satu siswa ya dan ketika kita cek juga memang mungkin kita hanya salah mengoreksi pada siswa tersebut kecuali jika memang semua kelas kita salahkan baru kita mengklarifikasinya ini hanya ada satu siswa yang tepat kita lakukan adalah mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban ini yang paling tepat mencocokkan dulu hasil koreksinya bagaimana apakah kita salah mengoreksi atau bagaimana jika memang kita salah mengoreksi tentu kita harus mengklarifikasinya jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencocokkan dulu ini dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian opsi yang C apabila ada siswa yang protes berikutnya kita tolak ini juga salah yang D meminta siswa lainnya untuk menjadi saksi untuk mengoreksi lembar ulangan jawaban ini juga kurang tepat yang E meminta siswa belajar lebih tekun lagi ini juga kurang tepat jadi pertama kali kalau ada yang protes atau tidak puas tentu harus kita cocokkan dulu apakah kita hanya salah mengoreksi satu siswa tersebut dan lainnya betul atau kita di nomor tersebut kita disalahkan semua jadi tentu hal pertama yang kita lakukan adalah mencocokkan dan mengoreksi dulu dengan kunci jawaban kemudian jika memang itu kesalahan kita dan semua siswa kita salahkan baru kita mengklarifikasinya namun yang paling tepat untuk pelayanan siswa yang pertama kali adalah dengan mencocok jadi jawabannya adalah B oke terima kasih itu adalah part yang ketiga video yang ketiga semoga bermanfaat untuk soal selanjutnya nanti akan saya bahas di part yang keempat oke jika ada pertanyaan tentang soal-soal yang tadi saya bahas atau yang menurut teman-teman kurang tepat bisa komen di video ini nanti bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar bawah oke jangan lupa subscribe channel ini biar saya lebih semangat dalam membuat video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih